Kisah Saidina Abu Bakar Radiaulahuan Hu membakar lembaran hadits yang lakumpulkan. Saidatina, Aisyah Radiaulahuan Ha berkata, Ayahku, Saidina Abu Bakar Radiaulahuan Hu memiliki lembaran-lembaran berisi 500 hadits yang telah dikumpulkannya. Suatu malam, aku melihatnya begitu gelisah dan berbaring membolak-balikkan badannya. Melihat hal itu, aku pun ikut gelisah lalu aku bertanya, Wahai ayahku, apakah engkau sakit? Atau ada sesuatu yang engkau dengar kemudian membebani pikiranmu? Lat tidak niswah sepatah kata pun, dan terus dalam keadaan gelisah hingga pagi hari. Keesokan harinya, ia berkata kepadaku, Ambillah lembaran-lembaran hadits yang dulu aku titipkan kepadamu. Aku pun mengambilnya dan memberikan kepadanya. Setelah menerima lembaran-lembaran hadits itu, ia lalu membakarnya. Aku bertanya, mengapa ayah membakarnya? Lah menjawab, jika aku meninggal, sementara lembaran-lembaran hadits ini masih ada padaku, padar dalamnya ada beberapa riwayat yang aku dengar dari orang lain, tit langsung dari baginda Nabi SAW, yang aku anggap bisa diterima keabsahannya, namun ternyata tidak demikian, maka aku takut hal itu akan ditanyakan kepadaku pada hari kiamat. Dari kitab Tazkiratul Hufaz, Itulah kedalaman dan kecintaan Saidina Abu Bakar Radiaullah Wanhu terhadap ilmu. Ia mengumpulkan 500 hadits dalam lembaran catatannya, tetapi kemudian ia membakarnya. Hal itu menunjukkan kehatiannya yang tinggi. Sifat kehatian terhadap hadits seperti itu, juga dimiliki tokoh sahabat yang lain. Mereka sangat berhati-hati terhadap hadits baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, sebagian besar sahabat Radiaullah Wanhum hanya meriwayatkan sedikit hadits. Kita semestinya mengambil pelajaran dari kisah ini, terutama mereka yang sering duduk di mimbar, lalu tanpa takut menyampaikan hadits-hadits baginda Rasulullah SAW. Padahal Saidina Abu Bakar Radiaullah Wanhu selalu bersama baginda Rasulullah SAW, baik ketika di rumah maupun dalam perjalanan. Dialah yang menemani baginda Rasulullah SAW ketika hijrah. Para sahabat Radiaullah Wanhum berkata, Abu Bakar adalah yang tertinggi ilmunya di antara kami. Saidina Umar Radiaullah Wanhu berkata, setelah baginda Rasulullah SAW wafat, ketika Saidina Abu Bakar Radiaullah Wanhu dibayat menjadi halifah, ia berpidato tentang keutamaan kaum ansyar yang semuanya ia ambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits, bukan dari pikirannya sendiri. Kita dapat membayangkan betapa banyak ayat Al-Quran dan hadits yang diingat oleh Saidina Abu Bakar Radiaullah Wanhu. Namun, karena kehatiannya, sangat sedikit hadits yang diriwayatkannya. Karena alasan itu pula lah, Imam Abu Hanifah Rahmatullah, alai juga sangat sedikit meriwayatkan hadits.